Halo Assalamualaikum Wr Wb aku akan coba bikin lumpia pakai sosial juga dan sederhana banget yang pastinya dan nanti aku akan cobain sama kakak-kakakku nanti kalau setelah aku coba mereka nanti bisa bilang apa responnya seperti gimana buatan aku Oke kalian penasaran apa aja bahan-bahannya stay tune nah ini bahan yang buat untuk pembuatan lumpia ya ini ada kulit lumpia ini harganya satu bungkus itu 3000 ya Nah ini ada ini so on ini so on yang udah aku rebus ya so on yang udah rebus udah rada kering dan aku cuma sederhana ya pakai oncelang ya enggak pakai seledrinya jangan pakai seledrinya karena kombinasinya tuh nggak bagus terus nanti pastikan kalian harus pakai oncelang terus ini eh irisan apa wortel ya diiris seperti korek-korek api kayak gini terus ini ada sosial sekalian bisa gunakan udang ataupun ayam dan aku cuma gunain bawang putih dan nanti bumbu ada di video nah ini simpel banget lumpia ala style di desa ya yang simple yang paling rendah banget kombinasinya tuh bahannya semuanya itu ada di sekitar kita ya semestinya simpel kita taruh minyak secukupnya kalian bisa kira-kira sendiri ya dan maaf kalau ada suara-suara yang kalau berisik ya karena di luar dan aku di dapurnya tuh deket banget dan kita masukkan bawang putih dulu ya kita masukkan bawang putih jadi resep lumpia di kampung ini sangat simpel banget ya kalian bisa pilih kulit lumpianya jadi itu dipasar-pasar ada ya satu bungkusnya tuh 3000 ini pastikan bawahnya itu digorengnya sampai sedikit menguning ya biar wangi kalian bisa tambahkan cabai juga kalau kalian punya style yang pedas nah kita masukkan wortel sosisnya sama ongelang seletrinya kenapa harus dimasukkan sekarang udah sehatnya biar eh semua wangi ya kalau kalau seletrinya ditaruh terakhir dia enggak akan mengeluarkan bawangnya itu nah seperti ini simpel wangi kita tambahkan sedikit garam Hai yang pasti dikira-kira penyedap ya aku pakai masako cukupnya aja kalian bisa pakai kaipan juga bisa atau izin ini aku kira-kira aja terus aku kasih sedikit banyak yang pasti banyak ya merikanya tuh malah lebih bagus tuh sedikit banyak Oke nah kita kita nanti tambahkan minyak wijen kalau enggak ada minyak wijen nggak apa-apa kita nggak usah pakai minyak wijen ya wangi banget ya Nah ini sosnya udah mulai mengering juga ya karena ini tadi ngirihnya terlalu kecil-kecil jadi cepet banget Oke kita masukkan soalnya atau pihun ya aku ganti pakai sumpit karena kalau pakai itu itu susah seperti ini kita bisa menggunakan sumpit ya jadi bisa cepat merata ini soalnya sangat bagus ya kayaknya yang merek cap jagung itu seperti ini nanti kita bisa dipotong-potong kalau kalian menurut kalian untuk panjang ya kita tambahkan minyak wijen tapi kalau enggak ada minyak wijen nggak apa-apa ya untuk menambah wanginya nanti eh sekiranya kalian bisa icipin ya rasanya kalau memang kurang penyedap tambahin ini sebenarnya udah matang ya kalau soalnya itu udah udah direndam sama air hangat ya kita tinggal jamburin aja nah ini udah mengering ya wajahnya enggak ada airnya kita sekarang angkat pastikan harus diicipin ya rasanya kita angkat tunggu sampai dingin ya baru kita bungkus nah ini udah merata Oke kita angkat Hai nah ini eh pihunnya udah dingin ya dan kita sekarang mulai bungkus pakai kulit lumpi ya Nah seperti ini kita bungkus ya tapi siapkan air ya untuk merekatkannya Oke sekarang kita mulai bungkus Nah aku siapkan talonan ya kita bungkus seperti ini oke nah maaf ya karena ini malam ya tadi sore aku mau bungkus malah ada kegiatan lain jadi belum sempet nah ini seperti ini dipanjangin dikit Oke kita tarik aja ya Nah seperti ini terus kita samping-sampingnya kita libat nah seperti ini ya kita tambahkan sedikit air biar melekat ya seperti ini gampang sekali ya pingin lumbia nah saya seperti ini terus kita simpan Oke aku contohkan sekali lagi lagi kalau soal isianya banyak atau enggaknya terserah ya banyak ya kalau pas sedikit lebih marem ya oke seperti ini kita taruh air oke lakukan sampai selesai ya Nah ini udah aku bungkus ya hasilnya segini banyak oke sekarang kita akan goreng ya Nah siapkan wajan dan kita taruh minyak ya nah ini udah beli dia kita masukkan satu persatu pelan-pelan aja dan pastikan apinya jangan terlalu terlalu gede nanti membuat teksturnya kulitnya kosong ya pelan-pelan aja oke kita goreng pelan-pelan dengan api yang sedang ini apinya paling sedang banget oke kita tunggu sampai kuning keemasan ya kita bolak-balik ya pastinya itu kita harus menguningkan kulitnya ya biar statusnya juga bagus nah ini udah matang keemasan ya kita akan angkat ya in Doch ya 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 ini udah matang ya kita sekarang siap untuk disajikan nah akhirnya udah jadi ya ini dan aku akan taruh cate rawit ya kita icipin bersama ya nah ini udah jadi dan aku akan suruh ibuku ngicipin mak cicipin coba apa reaksi mereka enak nggak loh kok mana dipetel digiget mak oh my god habis ngaji mereka dan pulang makan itu malah dipetel guys soalnya digiget gimana mak rasanya enak ngapusnya enak 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 rasa ceng kisar deh eh nggak loh makasih Mak udah menyicipin ya Mak Yung ya